Intro Habis bandi bareng suami, Syahrini malah sayang-sayangan kejawab lain Habis bandi bareng suami, Syahrini sayang-sayangan kejawab lain Syahrini dan Reino Barak disebut-sebut semakin mesra Meski diterpaisu keretakan rumah tangga Bahkan Syahrini mememirkan suasana tempat dirinya Dan juga Reino Barak berendam ataupun mandi di private onsen Syahrini juga memperlihatkan wajah Reino Barak tengah tersenyum sehabis mandi Wajah bahagia setelah onsen, tutur Syahrini diterjemahkan dari bahasa Inggris Namun tak lama setelahnya ia malah mengumbar kata mesra dengan lelaki lain selain Reino Barak Semula Syahrini memperlihatkan sederet potret liburannya yang tengah memakai busana tertutup Mengingat ia sedang berada di tengah hujan salju Syahrini juga bermesraan dengan Reino Barak yang setia mendampinginya Kemudian ada seorang lelaki yang meninggalkan tulisan di kolom komentar Pria bernama Rinaldi yang diduga merupakan seorang fashion designer Yang juga rekan Syahrini itu memuji kecantikan inces Cantik matanya tajam jernih luas pandangannya penuh cinta dan kedamaian Ia kan tulis Rinaldi Syahrini pun membalas pujian itu dengan ucapan terima kasih dan kata cinta Terima kasih Orbilov Koko Cinta seluas samudera setinggi gunung Himalaya Melintas garis katulis tiwa melanglang buwana di Cakrawala Melisat ke samudera Antartika mempir di segitiga bermuda dan landing di negeri Sakura Ia kan ujar Syahrini Syahrini sepertarankan diduga keinginan Jepang Klasi laki dan dia terjadi tempat muslim Syahrini dan Reino Barak juga sudah berpisah sejak ramai pembicaraan di media sosial Memang sebenarnya sudah tak lagi di jalan Isi itu beredar korek-korek Syahrini pada petang ini Sempat meninggalkan bersamanya dengan Reino Barak di USP Inggris Jepang Alias Onsen Tapi pada waktu bersamaan teman Reino Barak mengunggap foto mereka bersama di Jakarta Setelah insiden itu beredar kabar Syahrini pulang Indonesia sendirian Nah terbaru terkait wisi umum di Jepang ada isi baru yang tak sedap mengerai Syahrini Syahrini yang menghasil menikmati muslim dingin Jepang di akhir tahun Rupanya ia menghasilkan menikmati salah satu onsen Tulis Syahrini yang telah diundang ulang oleh akun Ed Chongli Hill Never Die Netizen pun langsung menduga kalau Syahrini mengembar momen tersebut agar tak kalah dengan undang istri manpan ke kapinya Sintara sekali ya Dia belum move on dari koko diduga manpan Syahrini Kasian banget bentar lagi dia gila lihat Prinses Dinara Ujar salah satu meter Bude panas ekopostum Prinses Dinara lagi berendam di penyelidik episode disayang ketataan itu namanya Sementara Bude di onsen umum sambungnya Udahlah Bude Prinses Dinara mah gak ada sambungannya Lo lama-lama bisa mengek kalau gak mau kalah dari dia Papar meter lainnya lagi Lagian kalau mau move on dan bagiannya gak usah jepang bantan dong sambung lainnya Masih dari akun yang sama tiba-tiba saja ada salah satu meter yang mengatakan Kalau Syahrini berendam betul-betul onsen ternyuran di Jepang Video 30 detik jadi bukti Syahrini diduga dengan membungk berat sampai tertidur di tempat tidak nazik ini Istri Reni Nobarak Syahrini kembali membuat heboh dengan video yang bergabung selama 30 detik Diketahui video tersebut ditinggalkan oleh Syahrini ketika dirinya belum menikah dengan peringgu barat Dalam unggahnya Syahrini diketahui perkam yang diduga adalah seorang pria Tengah menyarat ke arah mobil mewah Di video selanjutnya tampak Syahrini yang sedang tertidur di dalam bagasi mobil Bersama dengan tas belanjaan barang-barang branding Banyak yang menduga jika Syahrini yang tengah tertidur di dalam bagasi mobil Karena perempuan kelahiran Soekabumi Jawa Barat itu tengah mengalami mabuk Hal tersebut didukung dengan tidak membunyai Syahrini tertidur di dalam bagasi mobil Diduga mabuk berat Syahrini pun sampai tidak peduli dengan keadaan sekitar Yang pada saat itu mobil terparkir di pinggir jalan Tak hanya itu Syahrini pun tempat menuduki masing-masing kursi mobil Dari mulai bagian tengah hingga keluar lagi Menuju bagian depan Lantas video unggah dari akun sosial media Instagram Mendapatkan beragam komentar dari netizen Salah satu netizen ada yang menyalihalkan sikap Syahrini Karena diduga dengan mabuk berat Sikap yang dipertontonkan di unggah akun tadi membuat netizen ragu Dengan sifat istri Reino Barat itu Itu dia mabuk atau gildasi cang heran orang-orang yang minta ampun gitu kok ngakil kaya dari orang Orang kaya itu kelakunya gak kayak gitu tulis netizen Kalau hanya cuma mengerti sih gak apa-apa Tapi gajeng lu sok-sokan mengerti Liatu sarwenda orang kaya kayak gak malu mencimu masak setrika Itu real orang kaya Ini kerjaannya ngapain cuma ngurusin suami yang udah gede Harusnya ngurus anak kata netizen Bahkan ada netizen yang sampai mengutuk sikap kakak dari Aisyarani tersebut yang tiduran di bagasi mobil Huditnya udah mendarat daging gua kagumi yang mobilnya dikategorikan mobil sejuta umat gak Ketikiran buat iseng-iseng Perbahan di bagasi begitu Ujar netizen Ujar netizen selamat menikmati selamat menikmati